Orang Papua itu suspisiusnya tinggi, kecurigaannya tinggi sekali. Kecurigaan terhadap orang yang bersolderitas terhadap saya itu juga tinggi. Apalagi ini terhadap pelaku. Bagi mereka tidak ada dialog diantara pelaku dan pelaku. Saya mau langsung lempar ke Bang Surya, mungkin menanggapi. Tadi Prof. Cahyo bilang sebenarnya sudah dilakukan dialog tapi belum bisa, belum ketemu kemistrinya. Apa yang menurut pengamatan Bang Surya ini dialog yang cocok untuk teman-teman di Papua yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah? Selama ini kan belum ketemu turning point-nya, nanti juga akan ditambahkan oleh NATO ya. Pertama, orang Papua itu suspisius dengan istilah dialog. Tapi kalau dengan istilah perundingan, nah itu dia sudah punya pikiran lain. Jadi memang term dialog dan perundingan walaupun itu dua hal yang bisa dikatakan mirip ya, atau sinonim gitu. Tapi di kalangan orang Papua, dialog pada umumnya dimaknai sebagai ajang manipulasi buat mereka. Itu satu. Yang kedua, yang diinginkan orang Papua adalah perundingan tentang status politiknya. Tentang status politiknya dan tentang masa depan mereka. Karena bagi mereka status politik itulah yang mengakibatkan genosida perlahan. Status politik itulah yang mengakibatkan rasisme dan segala macam efek runtutannya. Militerisme, kapitalisme, gizi buruk dan segala macam. Jadi, tapi di sisi lain, ada juga masalah di kalangan orang Papua itu masalah mati merdeka. Ini saya suka bilang sama aktivis-aktivis Papua. Aktivis Papu atau ya aktivis-aktivis Papua itu mati merdeka. Istilah mati merdeka itu apa ya. Jadi sisi positif dari mati merdeka itu adalah dalam sanubari mereka akan selalu bicara merdeka. Tapi di sisi negatifnya adalah dia tidak tahu kapan harus berkompromi untuk duduk bersama. Nah, namun di sisi lain mati merdeka itu juga bicara sekjen PBB yang harus turun untuk memediasi antara kekuatan pembebasan Papua. Apakah UL, ULMWP, TPNPB, ataupun OPM, untuk bernegosiasi dengan Jokowi. Itu suatu yang susah sekali. Nah, karena itu saya pikir memang di sisi lain pemerintah Indonesia ya, di sisi lain pemerintah Indonesia itu masih sangat khawatir dengan kata perundingan. Karena kasus Timur Leste. Nah, jadi dua titik ini, dua kutub ini bisa tidak bertemu. Walaupun sekarang sedang dalam proses penjajakan. Penjajakan perundingan yang kita sebut sebagai dialog itu. Yang dimulai dengan kemarin keputusannya adalah jeda kemanusiaan di maya berat. Nah, saya pikir ini di satu sisi adalah langkah baru ya. Langkah baru dari stagnasi di pihak pemerintah dan stagnasi di pihak ULMWP ataupun aparat menyebutnya secara umum OPM gitu. Orang Pumama, orang Pumama. Nah, jadi saya pikir proses penjajakan ini harus terus dimulai. Dengan memberikan keterbukaan dan partisipasi yang besar dari semua elemen komponen dari kekuatan Papua. Apakah itu UL atau yang juga belum bergabung terhadap UL. Apakah itu TPNPB, TNP, TRWP, TNPB Komando Nasional, TNPB Dewan Militer, segala macam untuk duduk. Dan pertanyaannya lagi juga terhadap pemerintah, pemerintah berani atau tidak mengurangi ekskalasi politik dan militer di tanah Papua. Kalau jeda kemanusiaan, tetapi tidak ada tarik militer, lalu buat apa? Kalau ada proses dialog, tapi di sisi lain pemerintah tidak menyelesaikan pelanggaran, kasus-kasus pelanggaran. Seperti ini kasus yang baru ini, Paniyai juga posisinya kita kalah kan. Lalu apa ya atras yang akan diberikan oleh gerakan Papua? Orang Papua itu suspisinya tinggi, kecuriganya tinggi sekali. Saya berkenalan dengan Papua ini sejak umur saya 22 tahun, kira-kira 20 tahun yang lalu. Nah, kecurigaan terhadap orang yang bersolderitas terhadap saya itu juga tinggi. Apalagi ini terhadap pelaku, terhadap pelaku gitu. Saya tanya ke beberapa-beberapa orang dalam satu diskusi di, apa namanya, di Abe Pura. Bagi mereka tidak ada dialog di antara pelaku dan korban. Harus ada perantara? Iya, ada yang berpikiran seperti itu. Karena traumatisme, kecurigaan, mereka tidak mau ditipu akibat PPR-1969. Mereka tidak dilibatkan di Union Agreement. Mereka dijanjikan merdeka oleh Belanda. Mereka dijanjikan OTSUS juga oleh pemerintah Indonesia. Tapi yang terjadi adalah anak cucunya mati. Jadi, kalau pemerintah mau bicara soal proses penjejakan, dialog, buktikan pemerintah, Komnasam, dan segala macamnya ini bisa menghadirkan lembaga netral yang bisa memediasi antara pemerintah dengan Papua. Dan buktikan bahwa pemerintah bisa mengurangi eskalasi kekerasan di tanah Papua dan memberikan celah harapan bagi orang Papua adalah niat baik. Bukan sekedar niat baik terhadap maksimalnya adalah soal status politik, tapi niat baik juga terhadap soal yang minimal bagi mereka adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran. Tapi belum apa-apa, sudah ada DOB. Artinya DOB itu adalah mobilisasi aparat sipil nasional, apa namanya, aparatus sipil nasional, juga aparatus militer. Artinya akan ada kekerasan lagi, ada kekerasan lagi, akan ada kematian baru. Jadi bagi orang Papua, niat baik itu untuk duduk bersama patut dicurigai. Harus ada langkah progresif ya. Iya, setelah langkah progresif dan dalam hal ini langkah progresifnya tentu dari pemerintah Indonesia. Supaya Jokowi jangan sekedar sweet ending gitu, akhir yang manis di masa akhir tahun jabatan presiden ini. Dan sebelum pemilu 2024, ada suatu nilai positif yang bisa diambil oleh mereka dan dikampanyekan di media internasional, bahwa kami ada LOB pengadilan HAM Paniyai, kami bikin LOB proses penjajakan, dialog, kami bikin LOB jeda kemanusiaan, tapi kalau ekskalasinya terus meningkat, tapi orang saja masih ditangkapin. Ini di dalam kampus, saya di situ, di West State. Saya itu waktu itu di kantor kontras, Purpunas 4. ya kira-kira jaraknya gak sampai sekilo lah dari USTJ. Itu ditembak-tembakin kok, ada bendera bintang kejora. Aksi cuma tujuh orang. Dan kemudian berapa? Tujuh kah? Dua, lima kah yang dikenakan pasal makar itu. Jadi, apa namanya, pendekatannya masih pendekatan yang militeristik. Jadi bagaimana mereka akan mendapatkan kepercayaan terhadap proses damai itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bang Surya. Terima kasih.